Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya ini Buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini Saya ucapkan selamat datang Perkenalkan saya Sidik Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semua Bagaimana cara saya menggunakan barang seadanya Dengan modal yang minim untuk merakit sebuah power supply Variable seperti ini Perlu teman-teman ketahui Power supply ini adalah dengan spesifikasi sekitar 0 sampai 19V Dengan amperenya ini sekitar 3A Nah pertanyaannya Dari mana saya mendapatkan voltase yang lumayan besar Ditambah dengan amperenya yang lumayan besar juga Yang kita bisa gunakan untuk servis HP Untuk mengecek kerusakan servis HP misalnya Dan bisa kita gunakan salah satunya untuk mengecek backlight dari sebuah TV LED Nah teman-teman bisa diperhatikan Ini adalah power supply yang saya rakit sendiri dengan modal kurang lebih Hanya kisaran di bawah 100 ribu teman-teman Saya hanya bermodalkan voltmeter dan ampermeter digital ini Dan sekitar sama ini Step down Nah namun disini teman-teman saya ingin menjelaskan ke teman-teman Walaupun spesifikasi dari power supply rakitan ini Kelihatannya lumayan oke Namun disisi lain disini ada kerugian ya Bukan kerugian sih Namun kekurangan dari power supply ini dibandingkan dengan kualitas pabrikan Nah sebentar saya akan Men simulisikan untuk voltase maksimal dari power supply ini Nah jadi kelemahan dari power supply ini bisa teman-teman ketahui ya Kelemahan dari power supply rakitan ini terletak di bagian ampernya Nah dibandingkan dengan kualitas pabrikan Tentu kualitas pabrikan lebih baik daripada kualitas rakitan Tentunya dengan tenaga yang lebih profesional ya Nah untuk kelemahannya ini di bagian ampernya Ketika kita mengukur dan membandingkannya dengan power supply yang biasa Ada selalu akan ada selisih di antara keduanya Nah selisih yang benar dan salah ini Yang salahnya terletak di power supply yang rakitan ini Terkadang ada selisih 0,02, 0,05, 0,01 Ya pokoknya seperti itulah Yang intinya ada bagian yang Lemah ataupun kekurangan dari power supply ini Ada di bagian ampernya Yang membuat kita sebagai teknisi pemula Khususnya membuat kita bingung Untuk mencari spesifiknya kerusakannya di sebelah mana Nah teman-teman bisa teman-teman perhatikan Ini untuk output maksimal dari power supply ini mencapai 18,7V DC Itu artinya bisa kita bulatkan untuk power supply ini 19V ya untuk outputnya Seperti itu teman-teman Nah pertanyaannya bagaimana cara saya merakitnya Nah teman-teman saya akan membukanya sedikit untuk teman-teman Teman-teman yang ingin tahu secara detail Cara merakit power supply ini Bisa teman-teman komen di bawah ya Insya Allah nanti kedepannya saya akan Membikinkan video khusus tutorial untuk merakit power supply ini Nah bisa teman-teman perhatikan Di sini ada beberapa komponen yaitu Boltmeter, stepdown, dan socket 12V ya Yang saya gunakan untuk input tegangan yang masuk ke stepdown ini Lalu outputnya saya masukkan ke bagian output dari power supply ini Dan sebagian kabelnya lagi saya masukkan ke ampermeter digital Di bagian outputnya tentunya Dan untuk mengatur tegangannya saya menyembungkannya langsung ke bagian potensiometer By the way untuk potensiometer ini Ukuran yang saya gunakan adalah 10 kilo ohm Seperti itu teman-teman Nah mungkin ini kurang rapih ya teman-teman Mohon maaf karena saya pemikin ini Ya kurang persiapan ya teman-teman Namun untuk fungsinya Ini oke kok teman-teman Bisa kita pakai untuk mengecek Backlight TV, LED, ataupun mengecek kerusakan HP ya Walaupun tidak terlalu spesifik untuk menentukan kerusakannya Seperti itu teman-teman Nanti di tengah ataupun di akhir video Saya akan memberikan contoh cara pemakaian dari power supply ini Nah untuk pemakaiannya pun bisa dibilang sangat mudah ya Karena namanya power supply untuk service Tentunya untuk cara pemakaiannya Sama-sama saja ya Kita hanya tinggal menyembuhkan positif dan negatifnya Ditambah lagi untuk mengatur output yang kita gunakan Untuk menginjek tegangan ke power supply Maksudnya ke mesin HPnya Ataupun ke backlight LED Nah mohon maaf teman-teman Kalau covernya ini bisa teman-teman abaikan saja ya Karena kan saya kurang persiapan Makanya covernya ini juga cover bekas Jam tangan ya Saya tidak mengecatnya Ataupun ya membagus-bagusnya teman-teman Seperti itu Nah teman-teman yang masih bingung Ataupun yang masih pemula ya Belum punya modal untuk membeli power supply yang kualitas pabrikan Saya menyarankan teman-teman untuk merakit power supply sendiri Nah dengan tentunya modalnya sangat minim teman-teman Teman-teman hanya memperlukan barang bekas Dan komponen utamanya itu Ya voltmeter dan ampermeter dari DC ya Yang bisa teman-teman temukan di toko online Ataupun di toko listrik terdekat Ditambah lagi untuk modal stepdownnya Oh iya teman-teman untuk tegangan inputnya Mengapa saya mendapatkan amper yang lumayan besar Ditambah lagi dengan output yang lumayan cukup ya Untuk mengecek tegangan backlight Ataupun kondisi backlight TV LED Ataupun servis HP Saya menggunakan adaptor bekas TV LED ya teman-teman Berhubung di rumah saya ada adaptor TV LED yang bekas ya Dikarenakan TV nya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Karena kerusakan di bagian panel Saya tidak bisa menyerpis kerusakan di bagian panel ya Makanya saya menggunakan adaptor bekas ini Untuk dijadikan sebagai input tegangan ke power supply ini Ini adalah adaptor TV LG teman-teman 32 in Dengan spesifikasi 19 volt DC dan ampernya Kurang lebih 3,4 ampere Seperti itu teman-teman Nah teman-teman setelah tadi saya sedikit memberikan penjelasan ke teman-teman Seputar bagaimana cara saya merakit sebuah power supply dengan modal minim Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan power supply ini Untuk mengecek kondisi HP yang mati total Misalnya saya akan mengecek kondisi HP Asus Zenfone C ini Yang saya beli saya harga Rp15.000 ya Kurang lebih teman-teman di tukang rongsok Makanya saya beli untuk jadikan konten juga Nah ini kondisinya mati total teman-teman Dengan kondisi yang seperti ini Yang remuk ya teman-teman Untuk LCD-nya Kita akan subacek Pertama-tama kita atur dulu tegangan outputnya Di kisaran 3,8 sampai 4,2 pol Nah saya biasanya menggunakan tegangan 4,2 pol Agar konsumsi arus yang keluar dari power supply ini Bisa terbaca dengan mudah ya Walaupun seperti yang saya katakan tadi Tidak spesifik ya Untuk kita menentukan kerusakannya Oke saya atur di tegangan 4,2 Saya maaf Saya atur di tegangan 4,1 Seperti ini Kita sambungkan kutub positif ke kutub positif Dari hape ini Dan groundnya kita bisa ambil di kaleng Ataupun kita pasangkan juga di kutub negatifnya Nah Nah kok ini naik ya Nah ini udah turun Nah setelah itu Kita langsung tekan tombol power Oke kita tekan untuk tombol onnya Dan perhatikan konsumsi arus pada voltmeter ini Yap IC power sudah menyambut CPU Oh maaf ini longgar ya teman-teman Untuk connect Untuk apa Capit buayanya Kita coba sekali lagi Yap Nah Oke Wow Ternyata nyala teman-teman Saya gak nyangka ini hape Nyala Saya beli cuma harga 15 ribu lah teman-teman Saya kira benar ini Hape ini mati total Tapi ternyata ini nyala ya teman-teman Cuma ada bagian Yang rusak di bagian Touchscreen nya saya rasa Karena kalau saya lihat Ini LCD nya sih Lumayan oke Kita tunggu dulu ya Apakah ini masuk menu Takutnya ini rusak di MMC ya Kita lihat dulu Tunggu sebentar Nah perhatikan untuk konsumsi arusnya ya teman-teman Ini adalah konsumsi arus hp yang normal ya teman-teman Jika IMMC sudah menyambut Konsumsi arusnya seperti ini Bisa teman-teman perhatikan Wow Ternyata hp nya oke teman-teman Nah Maaf teman-teman Ini untuk capit buahnya agak kendor ya Makanya dia mati nyala mati nyala Namun saya biasa simpulkan Saya bisa Menggandakan keuntungan ya Dengan Dengan cara saya Mengganti touchscreen dari hp Asus ini ya teman-teman Nah jadi itu teman-teman Sedikit penjelasan ya Ataupun sharingnya Ini bukan penjelasan sih Namun saya lebih Lebih ke sharing ya Bagaimana cara saya Merakit porosupply Dengan Kualitas yang lumayan oke ya Dengan spesifikasi Yang cukup untuk kita Menggunakannya untuk Cek backlight dari tp led Ataupun untuk kegiatan Service hp Namun Seperti yang saya katakan tadi Ada kekurangan dan kelebihannya ya Teman-teman Seperti itu Mungkin Segitu dulu Untuk video kita kali ini Mudah-mudahan Bisa dijadikan manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you guys next time Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya